Ngerjai orang naruh dompet kosong di jalan, ternyata korbannya bapaknya sendiri Jadi ini kejadiannya udah lama banget, waktu itu aku dan temen-temenku iseng banget Karena dulu kan lagi ngetren tuh, naruh dompet kosong di jalan Terus kalau misalnya ada yang lewat dan ngeliat itu dompet, sebagian pasti ada yang berhenti buat ngecek itu dompet Nah karena waktu itu kita iseng banget dan saat itu kita lagi gabut, akhirnya aku dan temen-temen aku itu naruh dompet kosong di jalan Sambil nunggu orang yang ngeliat, kita itu sembunyi di balik pohon Nah kalau misalnya ada yang lewat dan ngeliat, terus berhenti buat ngambil itu dompet Disitulah kita keluar dari persembunyian dan teriak sambil ketawa supaya yang ngambil itu dompet malu Jujur itu hal paling iseng yang kita lakuin, tapi karena saat itu kita masih anak-anak, yaudah itu kayak buat seru-seruan aja Nah setelah ada tiga orang korban yang lewat, gak disangka-sangka dan gak diduga-duga Tiba-tiba aja orang tuanya temen aku ini lewat, dan ternyata bapaknya ngeliat dompet itu Tapi dia gak langsung ngambil, terus dia gak ngomong juga ke mamanya si temenku ini Nah pas bapaknya itu lewat, temen aku itu langsung lega karena bapaknya itu gak berhenti buat ngambil itu dompet Tapi ternyata pas sampai disimpang rumahnya, bapaknya langsung nuruni mamanya temenku ini Dia gak ngomong kenapa diturunin, ternyata karena bapaknya ini mau balik buat ngambil itu dompet Nah pas bapaknya itu balik buat ngambil itu dompet, kita langsung terbengong Temen aku ini mukanya langsung pucat, tapi saat itu kita gak muncul, kita tetap sembunyi Dan bapaknya itu langsung ngecek itu dompet, ternyata dompetnya kosong Dia langsung buang itu dompet, dan dia langsung pergi balik ke rumah Saat itu temen aku langsung pulang ke rumahnya, karena dia udah terlanjur malu banget ke kita Karena dia udah ikut ngerjai bapaknya sendiri Nah pas langsung sampai di rumah, bapaknya langsung cerita ke mamanya tadi Kalau dia nuruni mamanya tadi disimpang, karena dia nemu dompet, tapi ternyata dompetnya itu kosong Disitu mamanya langsung bilang ke bapaknya, itu karena bapaknya gak mau ngomong ke mamanya Dan kalau misalnya ada uang di dalam dompet itu, bapaknya mau pakai uang itu sendiri dan gak ngasih tau ke mamanya Tapi disitu temen aku gak cerita kalau itu ulahnya Setelah itu dia balik lagi ke tempat kita, disitu dia langsung ceritain apa yang terjadi di rumahnya Dan saat itu kita udah berhenti buat ngerjain orang Kita gak lanjutin lagi, karena kita takut kalau nanti yang lewat itu bapak kita sendiri Dari situ kita benar-benar belajar buat jangan jadi orang iseng Oh iya kalian jangan sampai Terima kasih telah menonton!